Bukan kita yang menunggu, tapi rejeki menunggu kita. Menunggu kita, narik, menunggu kita, nyamperin lewat peluang. Makanya, kalau teman-teman melihat peluang, kalau teman-teman, biasanya kebanyakan orang selalu menunggu peluang. Tapi di saat peluang datang, mereka tidak pekat. Karena apa? Buat teman-teman yang ingin mengikuti Seminar Money Magnetic, sukses adalah pilihan yang paling terbaik, master your life di Semarang, silakan hubungi Aray. Semua informasinya akan ada di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Oke Community Indochannel. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke? So, dalam video ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang datang ke saya. Begini, masuk ke rejeki itu ditarik, rejeki itu dikejar, rejeki itu ditunggu, atau apa masuk ke... Karena begini, sekarang saya sering sekali melihat orang yang mengejar, 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 mengejar uang, mengejar, mengejar karir, mengejar harta, mengejar kebahagiaan, tapi mereka kok jarang sekali yang dapat. Atau orang-orang yang menari. Sama juga orang-orang seperti orang yang melakukan law, apa, mempraktekan law of attraction. Kok mereka juga kadang tidak bisa menarik rejeki? Terus, apakah rejeki itu ditunggu? Menurut Mas Okil gimana? Menurut saya, segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah, diberikan oleh alam semesta, kelimpahan sedang menunggu. Yaitu menunggu kesiapan kita. Saya jelaskan kenapa semua yang kita inginkan itu menunggu kita. Sekarang gini, tambang emas. Tambang emas tuh misalnya di gunung, tambang emas di mana, di laut mana, gitu ya. Itu menunggu manusia untuk mengelolahnya. Karena begini, tidak mungkin tambang emas menjadi uang kepada tabungan kita. Misalnya kita penambang emas tanpa kita yang kelola, tanpa kita yang mempersiapkan, digali itu emas, diproses, dibakar, dihilangkan yang bukan emasnya, jadi sehingga hanya emas murni baru dijual. Setelah dijual, jadi uang kita. Jadi kadang begini, biasanya law of attraction itu menarik peluang. Kebanyakannya selalu menarik peluang. Dan apa yang kita inginkan itu menunggu kita melalui peluang yang ditarik oleh law of attraction atau yang diberikan oleh alam, atau yang diberikan oleh Allah, atau yang diberikan oleh alam semesta. Jadi semua yang kita inginkan itu menunggu kita. Menunggu kesiapan kita. Apakah kita siap mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita tidak siap? Jadi agak sebenarnya simpel. Oh, saya paling senang kalau ngejelasin ini face to face. Langsung ke orangnya. Jadi bisa saya kasih contoh, kadang kalau di video saya bingung sendiri. Jadi buat saya, semua yang kita inginkan, semua yang kita dambakan di kehidupan kita ini, menunggu kita. Kalau kita ingin kelimpahan, kelimpahan itu sudah ada loh. Kelimpahan itu sudah ada untuk setiap manusia di dunia ini, yang dilahirkan ke dunia ini. Tapi, apakah kita siap oleh kelimpahan itu? Jadi kelimpahan Tuhan, kelimpahan alam, kelimpahan Allah, menunggu manusia merasa berkelimpahan. Ingat, likes attract likes. Yang sama akan menarik. Yang sama, tidak mungkin. Kemiskinan menarik kekayaan. Tidak mungkin. Kekurangan menarik kelimpahan. Tidak mungkin rasa takut menarik kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah ada semua. Kelimpahan sudah ada semua. Tapi, manusianya selalu berperasaan, atau selalu berpikir, the opposite, selalu berpikir dari kebalikan, apa yang sudah disediakan Tuhan, apa yang sudah disediakan Allah, dan apa yang sudah disediakan oleh alam semesta. Kadang kita selalu menginginkan sesuatu, akan tetapi, kita selalu berpikir dari kebalikannya. Jadi, buat teman-teman, yang menanyakan ke saya, apakah kita itu, rejeki itu ditarik, ditunggu, atau dikejar. Rejeki itu menunggu kita. Bukan kita yang menunggu, tapi rejeki menunggu kita. Menunggu kita. Narik, menunggu kita. Nyamperin lewat peluang, makanya, kalau teman-teman melihat peluang, kalau teman-teman, biasanya, kebanyakan orang, selalu menunggu peluang. Tapi, di saat peluang datang, mereka tidak pekat. Karena apa? Mereka takut. Karena mereka penuh kecurigaan. Karena mereka masih mengingat masa lalu, misalnya, pernah gagal, atau pernah rugi, atau pernah gimana. Ada beberapa minggu, atau beberapa bulan yang lalu, saya membuat video, what if? Biasakan, kalau teman-teman melihat peluang. Biasakan, kalau teman-teman melihat kesempatan. Mau kesempatan bisnis, kesempatan kerja, kesempatan menuntut ilmu, selalu mempunyai pikiran, what if? Gimana kalau ini jalannya? Gimana kalau ini yang mendobrak mental block saya? Gimana kalau ini, kesempatan ini, peluang ini, yang membuat saya dari sekarang susah, menjadi seorang yang berkelimpahan. Menjadi milioner. Menjadi seseorang yang maju. Menjadi seseorang yang bahagia. What if? Selalu berpikiran ke situ. What if? Bagaimana kalau ini jalannya? Disebut masa lalu, makanya itu masa lalu. Pengalaman, kalau teman-teman pernah merasa rugi, teman-teman merasa ditipu, atau pernah gagal pengalaman. Jadikan itu pelajaran, bukan menjadikan rasa takut. Takut gagal lagi. Di saat kita memikirkan takut gagal lagi, ya apa? Gagal lagi. Likes attract likes. Yang sama akan menarik yang sama. Ini adalah law of attraction dasar. Rezeki itu menunggu. Apa yang kita inginkan menunggu kita. Kebahagiaan menunggu kita. Tinggal kitanya yang memilih. Apakah kita mau berkelimpahan? Mulailah berpikir dari kelimpahan. Apakah kita ingin bahagia? Mulailah cari alasan setiap hari untuk berbahagia. Ingin bebas? Mulailah mencari alasan untuk selalu bebas. Jangan terus mengikuti rasa takut. Karena kita di saat kita rasa takut, kita memenjarakan diri kita sendiri. Di saat kita memenjarakan diri kita sendiri, kita akhirnya apa? Yang kita tidak maulah yang tertarik ke kehidupan kita. Mudah-mudahan pertanyaannya kejawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin mengikuti Seminar Money Magnet, sukses is the only option. Master your life di Semarang. Silahkan hubungi Array. Semua informasinya akan ada di bawah video ini. Saya akan membahas dan saya akan melakukan bagaimana kita bisa menarik uang, menarik kelimpahan secara berjamaah. Kita lakukan di ruangan itu secara berjamaah. Dan pertama kali dan satu-satu kalinya saya lakukan ini di Dubai, lebih dari 90% peserta di Dubai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan saya yakin akan mendapatkan hasil yang sama di Semarang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. I love you all. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.